Pemirsa Usai Sida Kepasa Tradisional Sederhana Bandung Setelah sempat terjadi panic buying akibat pandemi COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sidak ke Pasar Tradisional Sederhana Kota Bandung Rabu Pagi. Usai sidak ke beberapa jongko, Gubernur pun menyatakan secara umum harga masih terkendali, kecuali gula pasir yang naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Dirinya pun menghimbau masyarakat agar tidak berbelanja berlebihan, karena pihaknya sudah mempunyai sistem untuk memastikan suplai sembako aman, salah satunya melalui kerjasama dengan Bulog. Jadi kepada warga Jawa Barat, jangan panik taing dalam situasi pandemi coronavirus ini. normal-normal saja, kami sudah punya sistem untuk memastikan suplai barang-barang sembako itu lancar dan aman, juga dengan kepersediaan barang-barang di Bulog. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, belanjalah sewajarnya, kan begitu ya, belanjalah secukupnya sehingga tidak ada suplai demand yang terganggu. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Arifin, menyatakan persediaan gula putih terbatas karena belum ada suplai baru dari importir. Tapi dirinya optimis, setelah dikeluarkan izin impor pada minggu ketiga Maret, sudah ada lagi pasokan gula putih. Sedangkan terkait harga telur, dirinya menyatakan memang terjadi fluktuasi karena mendekati bulan Ramadan. Tapi pihaknya akan mengecek kembali karena kebutuhan Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya 40 persen disuplai dari luar daerah. Arifin pun menyatakan belum ada rencana operasi pasar. Pihaknya pun sudah memantau ke 10 tempat dan akan turun ke gudang pasar modern untuk memastikan keamanan persediaan bahan pokok. Jadi, untuk kebutuhan bahan pokok di pasar rakyat ini, tadi hasil pengecekan dengan Pak Bukit Jawa Barat, Pak Bukit Jawa Barat, Pak Bukit Jawa Barat, Pak Bukit Jawa Barat, aman. Hanya memang gula, gula kristal putih ya. Gula kristal putih, posisinya, stoknya pasti ada, tapi terbataskan gitu. Harganya memang cukup tinggi sekarang, sudah diangkat 17 ribu. Ini dikarenakan di distributornya atau dari importirnya belum ada suplai baru. Dan mudah-mudahan setelah dikeluarkan izin impor gula kristal putih ini, di minggu ketiga Maret, mudah-mudahan sudah bisa barang lagi diangkat. Sementara itu, untuk menjamin keamanan pasar dari virus corona atau COVID-19, Gubernur sudah mengeluarkan edaran ke Bupati dan Wali Kota, serta instansi terkait agar menyemprotkan desinfektan di pasar modern, ruang ibadah, terminal, hingga pasar tradisional. Masyarakat pun diharapkan memperbanyak tinggal di rumah, agar perledaran virus tersebut dapat diantisipasi.